Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Windan Sektyani NIM saya 2018 310057 Disini saya ingin presentasi Tentang Kepemimpinan dalam organisasi Kepemimpinan adalah Merupakan suatu faktor atau komponen Yang sangat penting dalam organisasi Untuk mencapai tujuan Yang telah diketapkan bersama Kepemimpinan yang efektif Adalah berpikir Berdasar misi organisasi Dan menegakkan secara jelas Dan nyata Disini saya ingin menjelaskan Hakikat kepemimpinan Dalam kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan keluarga, organisasi Perusahaan, sampai dengan Pemerintahan, sering kita dengar Sebutan pemimpin Kepemimpinan serta kekuasaan Ketiga kata tersebut Memang memiliki hubungan Yang berkaitan satu dengan lainnya Beberapa ahli Berpendapat Tentang pemimpin Beberapa diantaranya Yang pertama Menurut dokter Haji Malayu SP Hasibuan Pemimpin adalah Seseorang dengan Memenang kepemimpinan Mengarahkan bawahannya Untuk mengerjakan Sebagian dari pekerjaan Dalam mencapai tujuan Yang kedua Menurut profesor Mats Choubi Pemimpin pertama-tama Harus seseorang yang mampu Menumbuhkan dan mengembangkan Segala yang terbaik Dalam diri para bawahannya Pemimpin yang baik Untuk masa kini Adalah Orang yang religius Dalam artian Menerima kepercayaan Etnis dan moral Dari berbagai agama Secara kumulatif Mungkin menolak Dan ketentuan Gaib dan ide Kebutuhan yang Berlainan Terus yang ketiga Menurut Davies Envy Pemimpin adalah Seseorang yang menduduki Suatu posisi manajemen Atau seseorang yang melakukan Suatu pekerjaan Memimpin Pemimpin yang baik Untuk masa kini Adalah Orang yang religius Dalam artian Menerima kepercayaan Etnis Dan moral Dari berbagai agama Secara kumulatif Menurut Leo Zhu Pemimpin yang baik Adalah seorang Yang membantu Mengembangkan Orang lain Sehingga Akhirnya Mereka tidak lagi Memerlukan pemimpinnya itu Menurut Davies Envy Ley Pemimpin adalah Seseorang yang menduduki Suatu pekerjaan Memimpin Enam Sedangkan menurut Pancasila Pemimpin harus bersikap Sebagai pengasuh Dan mendorong Menuntun Dan membimbing asuhannya Dengan beberapa asas utama Dari kemimpinan Pancasila Kepemimpinan tentu saja Beda dengan kekuasaan Kepemimpinan adalah Kemampuan seseorang Mempengaruhi Dan memotivasi Orang lain Untuk melakukan sesuatu Sesuai tujuan Organisasi Memotivasi perilaku Pengikut Untuk mencapai tujuan Mempengaruhi Untuk memperbaiki Kelompok dan budayanya Kekuasaan Adalah Kemampuan Untuk Mempengaruhi Orang lain Untuk mau melakukan Apa yang dijelaskan Sebelumnya Memiliki Keterikatan Yang tak dapat Dipisahkan Pemimpin yang berhasil Hendaknya Memiliki beberapa Kriteria Yang tergantung Pada sudut Pandang Atau pendekatan Yang digunakan Apakah itu Kepribadiannya Keterampilan Bakat Sifat-sifatnya Atau Kewenangannya Yang dimiliki Yang mana Nantinya Sangat berpengaruh Terhadap Teori Maupun Gaya Kepemimpinan Yang akan Diterapkan Pada dasarnya Fungsi kepemimpinan Memiliki Dua aspek Yaitu Satu Fungsi Administrasi Yakni Mengadakan Formulasi Kebijaksanaan Administrasi Dan menyediakan Fasilitasnya Dua Fungsi Sebagai Top Management Yakni Mengadakan Planning Organizing Staffing Directing Commanding Controlling Teori Kepemimpinan Teori Kepemimpinan Sifat Satu Kecerdasan Berdasarkan Hasil Penelitian Pemimpin Yang mempunyai Kecerdasan Yang tinggi Di atas Kecerdasan Kecerdasan Rata-rata Dari Pengikutnya Akan Mempunyai Kesempatan Berhasil Yang lebih Tinggi Pula Karena Pemimpin Pada Umumnya Memiliki Tingkat Kecerdasan Yang lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pengikutnya Dua Kedewasaan Dan Kelewasaan Hubungan Sosial Umumnya Di dalam Melakukan Interaksi Sosial Dengan Lingkungan Internal Internal Maupun Eksternal Seseorang Pemimpin Yang berhasil Mempunyai Emosi Yang matang Dan Stabil Hal ini Membuat Pemimpin Tidak mudah Panik Dan Goyah Dalam Memperhatikan Pendirian Yang Diyakini Kebenarannya Teori Kepemimpinan Teori Kepemimpinan Sifat Pertama Kecerdasan Berdasarkan Hasil penelitian Pemimpin yang mempunyai Kecerdasan yang tinggi Di atas Rata-rata Dari Pengikutnya Akan mempunyai Kesempatan Berhasil Yang lebih Tinggi Pula Karena Pemimpin Pada umumnya Memiliki Tingkat Kecerdasan Yang lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pengikutnya Kedua Kedewasaan Dan Keluasan Hubungan Sosial Umumnya Di dalam Melakukan Interaksi Sosial Dengan Lingkungan Internal Maupun Eksternal Seorang Pemimpin Yang berhasil Mempunyai Emosi Yang Matang Dan Stabil Hal Ini Membuat Pemimpin Tidak Mudah Panik Dan Goyah Dalam Memperlahankan Pendirian Yang Diyakini Kebenarnya Ketiga Motivasi Diri Dan Tolongan Berprestasi Seorang Pemimpin Yang berhasil Umumnya Memiliki Motivasi Diri Yang Tinggi Serta Dorongan Untuk Berprestasi Yang Keempat Sikap Hubungan Kemanusiaan Adanya Pengakuan Terhadap Harga Diri Dan Kehormatan Sehingga Para Pengikutnya Mampu Berpihak Kepadanya Selanjutnya Teori Kepemimpinan Perilaku Dan Situasi Berdasarkan Penelitian Perilaku Seorang Pemimpin Yang Berdasarkan Teori Ini Memiliki Kecenderungan Kedua Arah Yaitu Yang Pertama Disebut Dengan Konsiderasi Yaitu Kecenderungan Seorang Pemimpin Yang Menggembarkan Hubungan Akab Dengan Bawahan Contoh Gejala Yang Ada Pada Hal Ini Seperti Membela Bawahan Memberi Masukan Kepada Bawahan Dan Bersetia Berkonsultasi Dengan Bawahan Kedua Disebut Struktur Inisiasi Yaitu Kecenderungan Seorang Pemimpin Yang Memberikan Batasan Kepada Bawahan Contoh Yang Dapat Dilihat Dari Hal Ini Yaitu Bawahan Mendapat Instruksi Dalam Pelaksanaan Tugas Kapan Bagaimana Pekerjaan Yang Dilakukan Dan Hasil Yang Akan Dijapai Jadi Berdasarkan Teori Ini Seorang Pemimpin Yang Baik Adalah Bagaimana Seorang Pemimpin Yang Memiliki Perhatian Yang Tinggi Terhadap Bawahan Dan Terhadap Hasil Yang Tinggi Selanjutnya Teori Kewibawaan Pemimpin Kewibawaan Merupakan Faktor Penting Dalam Kehidupan Kepemimpinan Sebagai Sebab Dengan Faktor Itu Seorang Pemimpin Akan Dapat Mempengaruhi Perilaku Orang Lain Baik Secara Perorongan Atau Kelompok Sehingga Orang Tersebut Bersedia Untuk Melakukan Apa Yang Dikendaki Oleh Pemimpin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Murtal Jena MIM 2018 31049 Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Gaya Kepimpinan Yang Pertama Dalam Gaya Kepimpinan Adalah Gaya Yang Tepat Apabila Kita Dihadapkan Dengan Situasi Atau Masalah Dimana Stafita Belum Memiliki Pengalaman Dan Juga Motivasi Untuk Mengerti Tugas Tersebut Yang Kedua Yaitu Fouting Pemimpin Pemimpin Tidak Hanya Memberikan Detail Proses Dan Aturan Kepada Bawahan Tapi Juga Menjelaskan Mengapa Sebuah Keputusan Itu Diambil Yang Ketiga Yaitu Supporting Sebuah Gaya Dimana Pemimpin Memfasilitasi Dan Bantu Upaya Bawahnya Dalam Melakukan Tugas Yang Keempat Yaitu Delegating Sebuah Gaya Dimana Seorang Pemimpin Mendelegasikan Sebuah Wawanan Dan Tanggung Jawabnya Kepada Bawahan Gaya Delet Gaya Delet Lating Ini Akan Berjalan Apabila Kita Memiliki Staff Yang Baik Dan Juga Dapat Diandakan Baik Perkenalkan Nama Saya Sri Dewa Yuni NIM 2019 310106 Baik Saya Akan Melanjutkan Presentasi Dari Teman Saya Sebelumnya Beberapa Hal Yang Harus Dimiliki Seorang Pemimpin Yang Pertama Kemampuan Analistis Kemampuan Untuk Menilai Tingkat Pengalaman Dan Motivasi Bawahan Untuk Melaksanakan Tugas Yang Kedua Kemampuan Untuk Fleksibel Kemampuan Untuk Menerapkan Gaya Kepimpinan Yang Kepimpinan Yang Paling Tepat Berdasarkan Analisa Terhadap Situasi Yang Ketiga Berkomunikasi Kemampuan Untuk Menjelaskan Kepada Bawahan Tentang Perubahan Gaya Kepimpinan Yang Kita Terapkan Jika Saja Indonesia Memiliki Pemimpin Yang Sangat Tangguh Tentu Akan Menjadi Luar Biasa Karena Jatuh Bangun Kita Tergantung Pada Pemimpin Pemimpin Memimpin Pengikut Mengikuti Jika Pemimpin Sudah Tak Bisa Memimpin Dengan Baik Sirinya Adalah Mengikut Tidak Mau Lagi Mengikutinya Oleh Karena Itu Kualitas Kita Tergantung Kualitas Pemimpin Kita Makin Kuat Yang Memimpin Maka Makin Kuat Yang Dipimpin Rahasia Utama Kemimpin Adalah Kekuatan Terbesar Seorang Pemimpin Bukan Dari Kekuasanya Bukan Kecedasannya Tapi Dari Kekuatan Dari Kekuatan Pibadinya Maka Jika Ingin Menjadi Pemimpin Yang Baik Jangan Pikirkan Orang Lain Pikirkan Diri Sendiri Dulu Tidak Akan Bisa Mengubah Orang Lain Dengan Efektif Sebelum Merubah Diri Sendiri Bangunan Akan Bagus Pokok Dan Megah Karena Ada Pendasinya Maka Sibu Mekirkan Membangun Umat Membangun Masyarakat Merubah Dunia Dan Menjadi Omong Kosan Jika Tidak Diawali Dengan Diri Sendiri Merubah Orang Lain Tanpa Merubah Diri Sendiri Adalah Mimpi Mengedalikan Orang Lain Tanpa Mengadilkan Diri Fungsi Pemimpin Dalam Pengambilan Keputusan Salah Satu Fungsi Pemimpin Dalam Manajemen Adalah Mengambil Keputusan Secara Efektif Keberadaan Sumber-sumber Biaya Bahan Keahlian Tenaga Pengetahuan Waktu Dan Ruang Sangat Terbatas Oleh Karena Itu Timbulnya Pengambilan Keputusan Fungsi Kepemimpinan Pada Dasarnya Menyangkut Dua Hal Pokok Yang Pertama Fungsi Yang berkaitan Dengan tugas Disebut Sebagai Fungsi Pemecahan Masalah Yang Kedua Fungsi Pemeliharaan Kelompok Disebut Sebagai Fungsi Sosial Langkah Pengambilan Keputusan Meliputi Satu Merumuskan Masalah Yang Kedua Merumuskan Hasil Yang Diharapkan Yang Ketiga Mengembangkan Pilihan Penyelesaian Yang Keempat Mengetahui Apa Yang Harus Dilaksanakan Setelah Keputusan Diambil Contoh Pemimpin Dalam Berorganisasi Yang Pertama Contoh Pada Perlaku Individu Dan Kedua Contoh Pada Kelompok Interpersonal Ini Saya Melanjutkan Menjelaskan Dari Peranan Ketipunan Dalam Konflik Organisasi Yang Pertama Bahwa Penyelesaian Konflik Bukanlah Melalui Mana Yang Benar Atau Mana Yang Salah Tetapi Untuk Membawa Pihak-pihak Yang Kelibat Agar Melihat Apa Yang Menjadi Inti Permasalahan Manajer Dituntut Untuk Mempunyai Sikap Empati Dan Adil Bukannya Netral Yang Ketiga Mencari Temuan Temuan Fakta Penelusuran Bersama Sejauh Mungkin Dan Pemecahan Masalah Yang Masuk Di Akal Sehingga Membuka Pintu Menuju Hal-hal Yang Konstruktif Selanjutnya Yaitu Salah Pemimpin Yang Baik Ada Beberapa Salah Pemimpin Yang Baik Yaitu Pendidikan Umum Yang Berperilaku Dengan Baik Pemimpin Yang Baik Dan Pemimpin Yang Generasis Yang Baik Juga Kampung Yang Berkembang Secara Mental Ingin Tahu Kepemimpin Analisis Memiliki Daya Ingat Yang Kuat Mempunyai Kapitalitas Integratif Keterampulan Berkomunikasi Keterampulan Mendidi Personalitas Dan Objektivitas Mempunyai Naluri Untuk Prioritas Sederhana Dan Berani Tegas Dan Sebagainya Mungkin Itu Sedikit Penjelasan Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Wrahmatul Wrahmatul